Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Febiru Solawati NIM 7211 41 9061 Saya akan membahas bab 6 Yaitu tentang sistem manajemen basis data Pokok bahasan yang akan kita bahas Yaitu ada organisasi data Struktur basis data Contoh basis data relasional Membuat basis data Menggunakan basis data Personel basis data Dan menempatkan sistem basis data Yang pertama ada organisasi data Perusahaan menyimpan data dalam jumlah besar Di dalam sistem informasi komputer secara sederhana Jika ada data perusahaan sudah tidak berguna Maka untuk menghindari kekacauan Harus dipecah atau dibagi menjadi konsep-konsep yang lebih kecil Konsep-konsep data yang lebih kecil Membangun blok yang dapat digabungkan untuk mereproduksi data asli atau awal Dalam bentuk yang mudah diakses Hierarki data Data file merupakan unit terkecil dari data yang diambil dari data yang ada dalam komputer Yang kedua ada record Yang merupakan sebuah koleksi data file terkait Record ini seperti kode yang berkaitan dengan suatu data Yang terakhir ada file yang merupakan sebuah koleksi dari record yang berhubungan seperti sebuah file dari seluruh record berisi kode-kode dan data yang berkaitan Flat files Flat files merupakan suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang Alasan dari sebuah tabel memiliki flat files karena komputer membaca file-file dari data suatu record Alasan yang kedua merupakan flat file memperkenankan relasional basis data struktur untuk dinormalisasikan Yang ketiga file-file kunci Kunci dalam sebuah tabel merupakan sebuah file yang memuat sebuah nilai yang secara unik mengidentifikasi setiap record di dalam tabel Seringkali sebuah file tunggal menjadi sebuah kunci untuk sebuah tabel Ketika dihadapkan dengan sebuah pilihan antara dua file yang masing-masing dapat menjadi kunci file yang lebih kompleks atau ringkas yang dipilih Ketika mengambil file lebih panjang maka membawa risiko kesalahan dalam kunci file Yang kedua ada struktur basis data Basis data management system atau DBMS merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur dari basis data Data itu sendiri, hubungan antara data di dalam basis data, serta formulir dan laporan berkaitan dengan basis data Hal inilah yang menyebabkan mengapa basis data dikontrol oleh sebuah sistem manajemen basis data yang disebut self-describing set of related data Yang pertama ada struktur basis data hierarkis Sistem manajemen basis data pertama, IDS Basis data ini mempengaruhi standarisasi dari pekerjaan komite indet system language Sistem manajemen basis data menyesuaikan dengan struktur hierarkis basis data Yang kedua ada struktur basis data jaringan Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu Juga memungkinkan untuk menghubungkan rekod yang ada dengan rekod lain yang ada dalam basis data Yang ketiga struktur basis data relasional Organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi permasalahan manajerial yang menggunakan basis data Maka dari itu mereka memfokuskan pada sekumpulan data yang hubungan satu data dengan yang lain Tiga, contoh basis data relasional Yang pertama ada basis data jadwal File code merupakan kunci untuk tabel jadi nilai duplikat tidak akan bisa dimasukkan Nilai kunci pasti unik Namun kolom lain bisa dimungkinkan untuk memasukkan nilai duplikat jika desainernya memilih opsi tersebut Yang kedua, konsep basis data Sebuah sistem manajemen basis data dapat menampilkan data dengan urutan yang benar Secara logis dan institusi meskipun catatan-catatan tunggal sebuah basis data bisa saja tersebar di berkas-berkas yang berbeda Empat, membuat basis data Yang pertama, ada dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data pendekatan yang berorientasi Pada proses Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses ketika perusahaan memilih Kekuatan pendekatan yang berorientasi pada proses untuk menentukan kebutuhan datanya Yang kedua, pendekatan permodalan perusahaan Kekuatan pendekatan permodalan perusahaan adalah mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas Yang kedua, teknik-teknik permodalan perusahaan Yang kedua, teknik-teknik permodalan data Memberikan alat untuk memfasilitasi komunikasi antara pengguna dengan spesialis sistem informasi Sehubungan dengan struktur data yang digunakan di dalam suatu aplikasi sistem informasi Yang ketiga, diagram relasi entitas Erd adalah konseptualisasi data yang lebih tinggi daripada tabel Erd juga mengungkapkan entitas-entitas yang sebaiknya secara konseptual dihubungkan dengan entitas yang lain Hubungan antar entitas tidak ditemukan oleh felt-felt data yang sama dalam masing-masing entitas Yang terakhir, diagram kelas Terdapat satu teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafik Teknik ini disebut diagram kelas Dan merupakan salah satu dari beberapa rancangan yang berorientasi objek Lima, menggunakan basis data Yang pertama adalah laporan dan formulir Laporan dan formulir yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi Formulir atau form secara tipikal menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan iktisar data Serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data Seperti navigasi, akutasi, konsistensi, penyaringan, subform Query Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para penggunanya Yang ketiga, bahasa query Bahasa query terstruktur adalah Kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya Dan yang terakhir, pemrosesan basis data lanjutan Proses analisis online menjadi hal umum di software sistem manajemen basis data Yang pertama, administrasi basis data Adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data Yang kedua, programmer basis data Basis data merupakan suatu pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan Jika terjadi kesalahan pemograman di dalam basis data Konsekuensinya akan dirasakan oleh pengguna dalam jumlah yang sangat besar Dan yang terakhir, ada pengguna akhir Pengguna akhir bertugas membuat laporan dan formulir Memberikan query kepada basis data untuk mengambil keputusan Yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungan Tujuh, sistem manajemen basis data dalam perspektif Yang pertama, ada keuntungan DBMS Keuntungan DBMS antara lain, mengurangi jumlah data yang berlebihan Jumlah data dapat berkurang dibandingkan pada saat file data disimpan di komputer yang terpisah Duplikasi data terbatas pada kebutuhan untuk menggabungkan data dari dua tabel berbeda Yang kedua, ada mencapai kebebasan data Spesifikasi data diatur dalam basis data itu sendiri Tidak di masing-masing program aplikasi lagi Yang ketiga, memperoleh data dan informasi yang cepat Hubungan logis dan bahasa yang terstruktur membuat pengguna dapat memperoleh data Dalam hitungan detik ataupun menit Padahal, biasanya memerlukan beberapa jam Bahkan hari untuk memperoleh dengan bahasa pemprograman tradisional Seperti COBOL atau Java Yang keempat, meningkatkan keamanan Baik frame utama maupun komputer mikro DBMS Juga mencakup pengaman multi-level seperti password, folder pengguna, dan inskripsi Data yang dikelola oleh DBMS lebih aman dibandingkan data lain di perusahaan Kerugian DBMS Kerugian DBMS yang pertama Membeli peranti lunak yang sangat mahal Frame utama dari DBMS cukup mahal Komputer mikro DBMS, meskipun harganya hanya beberapa ratus dolar Sangat substansial untuk perusahaan Untungnya, hukum more masih berlaku Dan biaya dari perangkat keras dan lunak semakin menurun Kekurangan ini menjadi semakin tidak penting dari tahun ke tahunnya Yang kedua, memerlukan konfigurasi peranti keras yang besar Kemudahan dalam pengaksesan informasi Membuat semakin banyak pengguna Menggunakan basis data Peningkatan jumlah pengguna dapat berakibat pada peningkatan kebutuhan jumlah komputer Untuk mengakses basis data Dan yang terakhir, memperkerjakan dan memelihara staff DBA DBMS membutuhkan pengetahuan spesifik untuk memaksimalkan kegunaannya Pengetahuan spesifik ini dimiliki oleh administrator basis data Baik, sekian yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Saya Ahli, Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!